Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again with me Ahmad Turhaqim Channel Garoda FM Oke hari ini 27 Desember Sekitar jam Jam 4 lewat 25 4 pagi ya Setengah 5 lah Setengah 5 pagi Tadi aku baru beres sholat subuh Baru beres banget sholat subuh Dan abis ini mungkin mau siap-siap mandi Eh sarapan mandi Siap-siap ke tempat kerja Tapi sebelum aku siap-siap ke tempat kerja Mungkin Aku mau sedikit Ngebahas suatu topik Yang sedang hangat Tapi sebelumnya Sebelum kita masuk ke topik tersebut Aku rada geregetan juga nih Hari ini kan hari Selasa ya Atau tepatnya tanggal 27 Itu kan jam 2 pagi Tadi kan gaji ya Nah aku Mau iseng-iseng juga Mau iseng-iseng di record gitu Aku tuh Dapet apa gitu Di weekend ranking Jauh ini sih ya Jauh ini setiap kalo Sebelum-sebelumnya Jadi berarti ini minggu keberapa ya Berarti ini tuh sekitar minggu ke 6 ya Minggu ke 6 atau minggu ke 7 ya Weekend ranking tuh Dari awal sampai Sekarang minggu ke 6 ya Bagi fix fix minggu ke 6 bener Sampai sekarang minggu pertama Sampai minggu ke 6 Aku gak pernah sekalipun dapet 105 plus Gak pernah dapet cover 105 Paling bagus tuh terakhir dapet Siapa? Bernardo Silva Kalo gak salah Bernardo Silva Ya begitulah Namanya juga Garuda FM Bukan Garuda FM ya Kalo gak apes ya Astaga Bonus price aja 110 ribu token Gak ada yang checklist sama sekali Banter-banter aku dapet Mark Winho sama McKennie Gimana bikin ranking? Mungkin kita coba hari ini ya Mungkin kita coba hari ini Siapa tau Siapa tau Siapa tau kalo direkam kan jadi bagus Mungkin IE ini tuh Wah mau direkam nih Mau direkam Kasih yang bagus Kasih yang bagus Kan sama kayak ini Sama kayak misalkan kalian Isu-isu food blogger Tau gak isu-isu food blogger Kalo misalkan kalian dateng ke tempat makan Kalian gak ngerekam Dikasih porsinya biasa aja Mereka gak hati-hati Tapi kalo ada food blogger dateng Kayak NX Carlos Tan Boy Kun dateng ke tempat tersebut Porsi dibanyak-banyakin Rasa di enak-enakin Komposisi dibanyak-banyakin Ya kan Siapa tau Iseng-iseng aja gak Aku Selain emang mau kebahas topik ini Emang kepikiran aja gitu Kalo setiap gajian itu Emang selalu bangunin rada subuh Pengen dapet aja Jadi sebelum buka grup Kan biasanya di grup membership Nodip Di grup membership Gerudatim Atau di Liga Gerudatim Pada pamer tuh biasanya Oke Biar tanpa berlama-lama Coba kita cek It out aja ya Bismillah Klaim reward Loba ating Oh iya Klaim reward Oke Ranking reward 0,1 sampai 5% Here are Rewards you earn Bismillah Terima kasih Di sini Bismillahirrohmanirrohim Sudah claim banyak-banyak dapetnya Aduh Oke gapapa bersyukur-bersyukur ya Teori bersyukur Karena kenapa bersyukur? Ini kan 100 plus 100 plus dapet 102 ya It's oke lah lumayan lah Oke bersyukur gapapa Kita buka yang selanjutnya Bismillahirrohmanirrohim Oke gapapa gapapa bersyukur Kostik sama Breedwin Coba kita cek bisa dijual gak mereka Kita cek dulu sebentar bisa dijual gak mereka Tepet apa nih Fallout Wah 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 Eh 99 plus ternyata Oke 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 Gapapa gapapa Kita kesampingkan dulu ya Kita kesampingkan dulu Weekend ranking yang tetap ampas ini Dikirain di record malah bagus Ternyata ya Oke Sambil kita bahas ke topik utama Mungkin kita sambil main Pada manager aja kali ya Kita background ini ya Kita background aja Kita play sekali aja mungkin Oke Kita bahas tentang TOTT itu sendiri ya Yang lagi ramai ya Jadi sebelumnya aku jelasin sedikit dulu TOTT itu adalah Team of the tournament Team of the tournament Dari apa Team of the tournament Dari FIFA Mobile Eh dari Dari event WC Di FIFA Mobile Jadi Di real life nih Di world cup 2022 Di WC itu Kan udah beres Pasti kan ada Team of the tournament ya kan Nah TOTT itu itu Jadi Pemain-pemain terbaik Yang ada di WC 2022 ini Mungkin bisa Base 11 ya Kemungkinan besar ya Dan juga kemungkinan besar Yang muncul ya Gak jauh lainnya Pasti ada Messi Dan Mbappe sih Udah pasti sih Kayaknya Messi Mbappe Tapi untuk posisinya apa Itu yang belum pasti TOTT ini juga dirilis Di FIFA Mobile Indonesia Itu di sekitar Tanggal 6 Januari Oke Kita masuk ke awal mula Permasalahan ramai Jadi awal mula Permasalahan yang ramai ini Jadi ada orang Kau gak tau ini orang siapa ya Kita juga gak Bahas subjektif dia Kita juga gak Bahas ke pribadiannya Kita fokus aja ke Apa yang dia bicarakan Jadi Orang ini tuh Ngomong di salah satu grup Facebook FIFA Mobile Game Jadi ngomongnya itu adalah Tetap semangat Buat yang rela jual pemain inti Buat beli full pemain TOTT Tapi sayang sekali Bung Karena kartu TOTT ini Langka adanya Saat buildun doang Itu pun 4 tahun sekali Buat yang mau pamer Full pemain TOTT Maaf mimpi anda terkubur Dalam-dalam Mungkin bisa dijual Bali kalau udah Buildun 2026 Jadi Kalau ada yang punya coin Banyak Beli aja pemain KSW Stagger Beli aja pemain Hanya 100 jutaan Sambil dia ngasih Attachment Attachment foto Screenshutan Tweet dari HD Wolfie Intinya Dari HD Wolfie ini Itu Diterjemahkannya adalah Tidak akan Ada flash sale Pada 4 Januari Di live resmi EA Viva Mobile Tidak akan ada Flash sale Dan pada 4 Januari Di live resmi Para pemain TOTT Akan terungkap Untuk peluncurannya Jadi arti dari Omongan Jadi pas aku cek langsung ya Omongannya Si HD Wolfie ini Aku ngecek langsung Di twitternya Kalau aku screenshot Aku coba translate juga Jadi Intinya adalah Si Tweet HD Wolfie ini Itu Ngasih tau Karena banyak Banyak yang nanya tuh Bang Ada flash sale gak Bang Ada flash sale gak Kan banyak nanya Akan hal itu Nah HD Wolfie ini Ngomong Gak akan ada flash sale Dan juga Pada 4 Januari Itu bakalan ada Official live Dari Viva Mobile Biasanya di Twitch ya Jadi biasanya Misalkan Eventnya itu Reset eventnya itu Hari Jumat TOTET itu Adanya hari Jumat 6 Januari Nah Biasanya di tanggal 4 Malem Atau 4 dini hari Jam 12 malem Atau jam 1 malem Biasanya Hari Rabu malem ya Maaf Rabu malem Atau kamis dini hari Kalau di Indonesia Sekitar jam 12 Atau jam 1 pagi Mungkin kalau di Tanggal sana Masih tanggal 4 ya Itu ada Bocorannya Biasanya dari Twitch Evo Viva Mobile Langsung Biasanya nge-live itu Nama orangnya Anwan Jadi kalau kalian Nungguin bocoran Anwan Bocoran Anwan Itu resmi dari IE nya langsung ya Jadi THD Wolf ini Ngasih tau Intinya Gak ada flash sale Dan juga Bakalan ada Leaks Atau Bocoran Untuk pemain TOTET Pada tanggal 4 Januari Intinya itu Tetapi Aku gak ngerti Kenapa Si Rizal ini Nangkepnya malah Pemain TOTET itu Untradeable Untradeable itu apa Gak bisa dijual Belikan Gak bisa diperjual Belikan Gak bisa dimarket Kayak pemain 99 gitu Yang pemain 99 dari turnamen Kok gak ngerti Kenapa si Rizal ini Malah Ke arah sana Padahal dari Twitch Si Wolf VHD ini Sendiri tuh Gak ada yang ke arah sana Cuma ngasih tau flash sale Dan ngasih tau Bahwa Anwan bakal nge-live Tanggal 4 Januari Sesimpel itu Mungkin Kalau aku diskusi Sama Mangdip Sama beberapa Kawan-kawan Dari membership Mungkin yang ditangkep Rizal itu Cuma Kata-kata No flash sale Tidak Tidak akan ada Flash sale ini loh Maksudnya Kata-kata Tidak ada Flash sale ini Diterjemahkan Sama si Orang ini Itu menjadi Gak bisa dijual Jadi no flash sale Padahal mah Gak ada flash sale Gak ada flash sale Yang biasa ada Jual transfer point Murah gitu kan Flash sale kan Black Friday Dan sebagainya Ya tangkep itu Gak bisa dijual Kartu TOT Jadi Kata-kata No flash sale ini Mungkin ditangkep Sama Rizal Kartu TOT Itu gak bisa dijual Mungkin Ini Ini anggapan aku Ini yang masih anggapan Aku juga gak tau pasti Gimana Yang tau pasti Orang itu sendiri Oke Karena ini rame Pada kemarin Masih Orang lain banyak yang panik Banyak yang rame Sana sini Belum ada kejelasannya Gimana Nah Di salah satu Discord Air Food Mobile Kan ada Luixen Di sana Luixen itu salah satu Orang ternama Di Vivo Mobile Bisa dibilang Orang dalam Bisa Bisa dibilang Content Creator Bisa Tapi yang pasti Menurut aku sih Kredibilitas Akan omongan Dan tweet dia itu Udah tinggi Jadi Emang kenapa Emang dia Emang Jadi dia itu Ditanyakan Di beberapa Di salah satu Discord Ada yang nanya Kok many Change It's tradable Jadi Berapa persen Si TOT Itu tradable Luixen ini Ngejawab Sekitar 99,89 14% Ini kan hampir 100% Hampir 100% Bisa ditrade Oke next Dia juga Ngasih tau Well Will depend In something But Will surely Be tradable Jadi Tergantung pada Sesuatu Tetapi Dapat dipastikan Dapat diperjualbelikan Atau Tradable Lalu terakhir Ada yang nanya Si Ivan ini juga nanya Bro In Viva Nexen Japan Korea Or China RT OTT Already Release Some sort CTO OTT Is Nah Si Luixen ini Mungkin gak main juga Tapi who knows Tapi dia ngasih tau Kalau that version Aren't relate With global one Jadi Viva Nexen Viva Japan Itu gak bisa kita Selalu samakan Sama yang global Kenapa Ya utamanya Faktornya cuma satu Viva Nex Viva Mobil Jepang Korea Dan China Itu Developernya beda Sesimpel itu Developernya adalah Nexen Perusahaan Nexen Jadi Kalau Viva Mobile Global Itu Developernya EA Sports Itu sendiri EA Sports Jadi Kalau yang China Korea Ataupun Jepang Itu tuh Developernya beda Namanya Nexen Mungkin Jadi Gak bisa selalu Kita jadikan patokan Itu kebenarannya Dari Viva tersebut Karena ya Beda developer Gimana sih Beda developer Jatuhnya sama Sama game Tapi beda developer Jadi gak selalu Kita bisa disamakan Intinya seperti itu Jadi Yang bisa kita simpulkan Dari pembahasan kita Hari ini Dari kata-kata Wixen Dari 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 Viva Dari kata-kata Dari kata-kata Dari kata-kata Sama apapun Jadi 100% Ngomongan di Facebook Live Dan live Live langsung Ia itu sendiri Si Anwan itu sendiri Di tanggal 4 Januari Oke Mungkin udah terlalu panjang Ya Pembahasan kita Video kita Pada hari ini Mungkin emang Rada simple Tapi sedikit berat Untuk dipahami Semoga kalian bisa Memahami Omongan-omonganku Dan juga Mohon maaf Apabila ada Kesalahan-kesalahan Kata Bicara Fakta Ataupun Aku kurang riset Mengenai hal tersebut Atau kalian ada Info-info baru Tentang hal tersebut Boleh kalian Tulis di kolom komentar Atau diskusi Melalui DM Instagramku Aku pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye